Bagi orang lain, tumpukan botol plastik mungkin hanya sampah tak berguna, namun tidak bagi Vera Novita. Kepudliannya terhadap sampah mendatangkan inspirasi baginya untuk mendirikan pusat daur ulang sampah di Cakung, Jakarta Timur sejak tahun 2014. Vera, begitu ia disapa, juga aktif dalam mengembangkan Rumah Kreatif Bersatu Nusantara atau RKBN yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Vera mendapat inspirasi menggiatkan daur ulang karena melihat banyaknya sampah dari hasil bank sampah di RKBN dan belum dikelola. Ia pun memiliki ide agar sampah-sampah seperti kelas, botol plastik, koran bekas, kardus bekas, dan wadah plastik yang ada di bank sampah dapat dibuat menjadi kerajinan tangan untuk mendatangkan rupiah. Kami mengelola sampah-sampah yang tidak laku di pabrik atau lapak besar, seperti kresek, selopan-selopan minuman, itu kita buat karya. Ya, itu sih yang kita buat di karya kerasi guna ulang ini. Bahannya dari tabungan nasabah bank sampah, yang sudah kan sudah terpilah, nanti yang tidak bisa terjual kelapak, itulah yang kita buat karya. Dengan lihai, cemari para ibu-ibu merangkai permukaan gelas plastik. Hasil kerajinan daur ulang RKBN diantaranya adalah piring cantik, tas jinjing cantik, keranjang plastik, souvenir, hingga mainan anak. Dibantu para warga, usaha kerajinan daur ulang terus melejit. Vera dan para anggota rajin memamerkan hasil kerajinan melalui media online dan pameran yang sering dikelar oleh pemerintah. Alhasil, banyak pembeli yang melirik kerajinan cantik hasil dari ulang mereka. Kalau dipasarkan, dimana aja sih ya. Salah satunya adalah piring makan yang kita buat saat ini dari selopan, itu target pasarnya adalah rumah-rumah makan. Jadi wadah piringnya itu kita bisa alihkan dari selopan minuman yang kita buat. Terima kasih telah menonton!